Berikut adalah, kelas men sementara, Suhandina Takap 2023. Di grup A, China, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Korea Selatan, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi ketiga, Australia. Di posisi keempat, Norwegia. Dan di posisi kelima, Belanda. Sementara itu, di grup B, posisi pertama, ditempati oleh Jepang, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi kedua, Singapura, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi ketiga, Kanada, yang belum pernah main sekalipun. Di posisi keempat, Lituania, dengan 2 kali main, dan 2 kali kalah. Dan di posisi kelima, Mauritius, yang memutuskan untuk wall cover. Di grup C, Malaysia, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Polandia, dengan 1 poin, 2 kali main, 1 kali menang, dan 1 kali kalah. Di posisi ketiga, Inggris, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi keempat, Latvia, dan di posisi kelima, Austria. Di grup D, posisi pertama, berhasil ditempati India, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi kedua, Jerman, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi ketiga, Brazil, yang belum pernah main sekalipun. Di posisi keempat, Kepulauan Kuk, dan di posisi kelima, Republik Dominikan, yang memutuskan untuk wall cover. Di grup E, Indonesia, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Estonia, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi ketiga, Armenia, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi keempat, Georgia, dan di posisi kelima, Portugal. Di grup F, Perancis, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Belgia, dengan 1 poin, 2 kali main, 1 kali menang, dan 1 kali kalah. Di posisi ketiga, Hongkong, dengan 1 poin, 2 kali main, 1 kali menang, dan 1 kali kalah. Di posisi keempat, Spanyol, dan di posisi kelima, Ghana. Di grup G, Chinese Taipei, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Denmark, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi ketiga, Selandia Baru. Di posisi keempat, Tahiti. Dan di posisi kelima, Slovakia. Sementara itu, di grup H, Thailand, berhasil menempati posisi pertama, dengan 2 poin, 2 kali main, dan 2 kali menang. Di posisi kedua, Slovenia, dengan 1 poin, 1 kali main, dan 1 kali menang. Di posisi ketiga, Amerika Serikat. Di posisi keempat, Peru. Dan di posisi kelima, Islandia. Terima kasih telah menonton!